Halo teman-teman YouTube ini rangkaian kereta cepat Indonesia saat diuji coba di Cina sebelum dikirim ke Indonesia nah itu tadi kereta cepatnya yang sudah diuji coba di Cina dan sekarang tiga trainset sudah berada di depok Tegaluar Bandung Oke teman-teman YouTube hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kembali saya memberikan update laporan visual untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung bagian proyek stasiun kereta cepat pada larang nah di bawah tuh di sebelah kirinya stasiun pada larang stasiun kereta api biasa dan ini ternyata sudah ada jalur-jalur baru-baru ya yang baru dibangun kita lihat dulu wah ini nih sudah ada ini rangka besi buat atap peron mantap ini nah ini rangka besi buat atap peron sudah ada di update sebelumnya juga sudah ada dan dan sekarang update terbaru pada hari Selasa ini tanggal 18 Oktober 2022 wah lumayan panjang nah di sebelah kirinya stasiun pada larang yang dibangun sejak zaman kolonial bangunannya bangunan antik makanya sekarang dipertahankan walaupun sudah sedang ada pembangunan stasiun kereta cepat bangunan antiknya dipertahankan nah di sebelah kanan lintasan kereta cepat Jakarta Bandung Oke geser dulu nah ini lintasan kereta cepat Jakarta Bandung disinilah stasiun kereta cepat akan dibangun nantinya sepertinya untuk sekarang masih terus pembangunan untuk pelebaran jalur trek sebentar nih batas antara gilder dan subgrade Nah disini jalurnya sudah diperlebar kanan kirinya dan sebagian sudah diurung Oke teman-teman kita terbang nyantai saja ya ini berhubung sudah sore nih jadi pencahayaannya sudah kurang plus grimis grimis tipis lagi jadi enggak seterang ketika siang hari sih tapi lumayan masih terlihatlah Oke maju dulu ke arah barat Nah di sebelah kanan kirinya masih ada pembangunan untuk pelebaran jalur sepertinya jadi kemungkinan nanti akan dibangun jalur buat apa ya jadi kalau kereta cepatnya nanti berhenti pasti bukan di jalur utama tapi ke pinggir dulu ke jalur khusus untuk berhenti Nah makanya jalur disini diperlebar untuk ini untuk bangunan stasiunnya sampai sekarang sepertinya belum terlihat baru pelebaran jalur dulu ya wajarlah ini kan stasiun padalarang ini sebelumnya tidak ada dalam rencana yang rencana awalnya kan Halim Karawang walini dan tegaluar nah berhubung karena walini masih berada di dalam maksudnya masih berada di pedalaman melewati perkebunan melewati hutan dan masih jauh dari konektivitas infrastruktur jadi walini ditunda dulu untuk pengembangan dalam jangka panjang nah sebagai penggantinya padalaranglah dibangun jadi padalarang ini baru gitu sebelumnya tidak ada dalam merancangan jadi wajar kalau pembangunannya terlihat ya lambat karena memang baru dimulai pertengahan tahun ini tahun 2022 ini jadi masih baru-baru waktu itu kalau nggak salah oh iya sekitar akhir Februari awal-awal Maret lah mulai ada alat-alat berat disini jadi harus dibikin dulu fondasi untuk pelebaran jalur dan lain sebagainya jadi untuk bangunan stasiunnya belum terlihat sampai sekarang tapi sepertinya nanti juga nggak akan lama sih pembangunannya karena seperti di Tegaluar ternyata bangunan stasiun itu struktur utamanya mah suman struktur betonnya cuman apa ya nggak terlalu banyak cuman sedikit gitu tapi yang banyak itu tiang-tiang bajanya itu yang yang terlihat menjadi besar itu karena ada tiang-tiang baja yang kemudian ditutup dan membentuk bangunan baru gitu jadi itu yang terlihat seolah-olah besarnya bagian peron terlihat panjang kan seperti di Tegaluar juga nah ini sepertinya untuk bangunan stasiun nanti akan akan lebih cepat dibangunnya gitu jadi untuk sekarang dibangun dulu fondasi untuk pelebaran jalur nah disini ini aktivitas cukup sibuk sekali teman-teman nah itu outlet tunnel 10 disini grimis tuh untung drone saya lancar-lancar saja gitu oke mundur dulu tuh terlihat outlet tunnel 10 nah disini nanti stasiunnya ini akan dibangun dan khusus untuk bangunan apanya ya hal stasiun jadi kan disini itu ada stasiun kereta biasa nah untuk stasiun kereta cepatnya ada kan semacam apa ya semacam bangunan stasiun kecil lagi itu di sebelah baratnya stasiun padalarang jadi nanti penumpang kan nanti dipakai kereta pider gitu nah penumpang nanti turun naiknya di stasiun di bangunan stasiun hall itu kemudian nanti baru naik ke stasiun utamanya stasiun kereta cepat oke putar dulu ke arah ke arah timur nah ini jalur layang yang mengarah ke jembatan baja tuh terlihat jembatan baja itu ke arah Garubangkong kemudian ke arah Inlet Tanah 11 Gunung Bohong disini pemukimannya padat di sebelah kiri babakan Garut di sebelah kanan layar Ciburial padat sekali pemukimannya jadi dipilihnya stasiun padalarang disini memang strategis ya karena sudah ada konektivitas infrastrukturnya belum lagi di sana tuh sudah ada kota baru Parahyangan kawasan elit jadi dipilihnya padalarang itu ya tepatlah menurut saya juga yang awam tepat gitu karena selain konektivitas infrastruktur disini juga ada kompleks Kabupaten Bandung Barat diatasnya kesebelah kanan layar dan kesebelah kiri di layar ada kota baru Parahyangan kota bagi kawasan kawas gimana sih blepotan gini jadi kawasan elit lah kota baru Parahyangan ya strategis emang stasiun padalarang ini oke teman-teman nih jalur-jalurnya pabaliutnya ini jalur baru nih yang di tengah ini nih terlihat tuh bantalan relnya oke saya turunkan dronnya wah nah ini jalur lamanya ini nih sebelah kiri sebelah kanan jalur baru-baru untuk pendukung stasiun kereta cepat padalarang tuh ada kereta terparkir sepertinya kereta lokal Bandung Raya Wah kalau dilihat dari drone jelas ya ada jalur-jalur ada jalur-jalur baru Hai Oke turun dulu turun dulu sekian saja laporan piswa saya untuk hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 untuk stasiun kereta cepat padalarang Terima kasih